Sementara itu Pemirsa Menteri Investasi, Rosan Perkasa Ruslani juga mengklaim bahwa investasi asing ke proyek Ibu Kota Nusantara masih akan terus bertangan di era pemerintahan presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Bahkan dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk ke IKN untuk membangun solar panel senilai 60 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM Rosan Loslani mengklaim proyek Ibu Kota Negara Nusantara mulai dibanjiri investor asing. Rosan menyebutkan hal ini rantaran para investor asing mulai melihat dan percaya dengan proyek pemerintah Indonesia, lantaran ekoristem yang ada mulai terbentuk. Terlebih, Rosan menilai dalam waktu dekat akan ada investor asing asal Singapura yang masuk di IKN senilai 60 juta dolar Amerika Serikat untuk membangun solar panel. Tak hanya itu, Rosan juga mencatat bahkan investor asing bakal membangun lapangan golf di IKN. Kalau kita lihat memang investasi di IKN kan awalnya memang dimulai oleh investasi dalam negeri ya, Bapak Sampai Kata. Tetapi dalam sebulan terakhir terutama, itu kita lihat investasi yang masuk ini sudah mulai dari luar negeri. Saya waktu itu pas baru dilantik saya ke Singapura, Alhamdulillah mereka kemudian juga berinvestasi, itu BUMN-nya sana, PT SEMKOP Singapura. Mereka investasi di solar panel. Di sana kurang lebih nilainya 60 juta dolar. Insya Allah akhir bulan ini, akhir tahun ini sudah selesai. Jadi kan tenaganya jadi tenaga bersih tuh di IKN. Kedua, investasi yang sudah groundbreaking, kebetulan saya juga menghadiri langsung oleh Bapak Presiden juga, pembangunan sekolah oleh Australia. Kemudian juga groundbreaking dari perusahaan China membangun, membangun Delonix itu membangun properti yaitu mall dan hotel. Sebelumnya sejumlah investor asing dari berbagai negara mulai masuk di IKN. Mulai dari proyek Magnum Research Nusantara yang dibangun oleh investor asal Rusia, yakni Magnum Estate dengan nilai investasi 300 miliar. Di susul Delonix Group yang merupakan investor asal China dengan bangun kawasan mixed use di IKN seluas 24.000 meter persegi dengan nilai investasi 500 miliar. Terakhir ada kampus Australian Independent School oleh The International Schools Group yang berdiri di atas lahan seluas 7.900 meter persegi dengan kapasitas 750 siswa, mulai dari tingkat preschool sampai high school. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!